Hai, welcome ke my channel. Balik lagi sama saya, Robetan. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sebelah kanan bawah agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yuk, kita bangun channel ini menjadi lebih besar dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya guys. Dan jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya. Ya, pada video kali ini, saya menemukan sebuah game Pokemon yang judulnya adalah Fire S. Ya, disini kalian bisa lihat sendiri bahwa karakter utamanya itu untuk laki-lakinya ya, anak laki-lakinya adalah As. Kalian bisa lihat sendiri disini, karakter utamanya adalah As Kecem. Ya, kalau saya baca dari ceritanya, katanya disini adalah perjalanan As dari Kota Kanto, terus ke Joto, terus ke Hoen, sampai ke Alola. Artinya, di dalam game ini sudah ada 7 generasi. Gila keren ya, kok menurut saya sih keren nih ada 7 generasi. Ya, tapi ada kekurangannya nih guys. Kekurangannya adalah, ceritanya itu tidak diambil dari cerita animenya full. Kenapa? Karena di awal, harusnya di awal ini Pikachu-nya tidak mau mengikuti kata As ya. Dan nanti diserang dengan segerumbulan sekelompok dari Pidgee. Tapi disini tidak ada. Kita bisa memainkan game ini sampai ke Veridian City tanpa ada scene tersebut. Tiba-tiba langsung ketemu dengan tim roket. Ya, jadi kalau menurut saya sangat disayangkan, ceritanya tidak sama banget persis dengan yang ada di animenya. Ya, kalau pengen ngomongin yang sama, tetap yang terbaik adalah Pokemon Ash Grey ya. Ya, tapi buat kalian yang pengen mainin game Pokemon yang karakter utamanya itu adalah Ash. Dan ceritanya ya, mengikuti cerita animenya walaupun tidak ada scene-scene-nya yang lengkap seperti di animenya. Ini salah satu game yang saya rekomendasikan. Karena disini adalah perjalanan Ash sampai ke Alola Region. Ya, dari Kanto Region sampai ke Alola Region. Ya, itu cukup keren sih menurut saya. Dan lagi game ini tidak bisa dimainkan di GBA ya, atau emulator GBA. Tapi menggunakan Joy Play. Ya, jadi kalian bisa langsung download aja Joy Play-nya di deskripsi. Terus ada lagi kekurangannya adalah, kalau kalian lihat disini tuh rada nge-lag ya. Dan lagi Pikachu-nya nggak jalan. Dia mengikutinya kayak, yaudah kayak terbang gitu ya, yang ngikutin di belakang Ash aja. Ya, yang nggak enak itu adalah nge-lag-nya itu guys. Saya juga nggak tahu nih, patah-patah mainnya. Ini nggak asik banget sih menurut saya. Ini minus dari saya, yaitu tidak smooth. Ya, untuk game Joy Play yang lainnya padahal smooth loh. Kayak Pokemon Reborn, Insurgent, itu semua smooth. Sayangnya untuk game Pokemon Fire Asks ini tidak smooth. Oke, jadi kurang lebih begini aja. Kalau kalian mau mainin, langsung aja download linknya udah ada di bawah. Kalian bisa langsung mainkan game ini. Oke, kalau gitu videonya sampai sini aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Saya Robetan Undur Diri. See ya!